Kita beralih ke informasi lain, di tengah maraknya virus novel corona, penyebaran wabah DBD di Lampung juga ikut meluas. Di antaranya seperti terpantau di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda, Lampung, Selatan pada Sabtu akhir pekan kemarin. Pasien DBD di rumah sakit ini membudak. Puluhan pasien bahkan harus rela dirawat di tandu darurat di lorong-lorong rumah sakit karena ruang perawatan sudah penuh pasien DBD. Tak hanya di ruangan rawat inap, antrian pasien juga terjadi di ruang pendaftaran, ruang spesialis, dan ruang berobat jalan. Dari data pihak rumah sakit, sejak bulan Januari hingga Maret ini tercatat sudah merawat 300 lebih pasien DBD. Namun lonjakan pasien terbanyak terjadi pada bulan Maret ini. DBD yang memang sedang usinya, sehingga kamar-kamar perawatan kita cukup penuh dengan pasien yang kasus-kasus demam berdarah. Dari data Dinas Kesehatan Lampung hingga akhir pekan kemarin Provinsi Lampung masih menduduki urutan kedua pasien DBD terbanyak di tanah air, tepat di bawah urutan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasien DBD di Lampung pada tahun 2020 ini sudah mencapai lebih dari 2.400 pasien dengan 10 orang meninggal dunia karena DBD. Pasien terbanyak dan jumlah korban meninggal dunia karena DBD terbanyak berasal dari Lampung Tengah. 5 orang pasien DBD meninggal dunia karena DBD pada tahun ini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.